Bapak kami minta di dalam namamu, biarlah pada hari ini Hanya engkau yang ditinggikan, tidak ada yang lain Hanya engkau yang kami mau muliakan, hanya engkau yang menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan Tuhan Kami hanya mau mengagungkan engkau, kami hanya mau memuliakan namamu, kami hanya mau mengatakan di hadapanmu Biarlah engkau yang ditinggikan pada sore hari ini, sampai selama-lamanya engkau berdolat atas hidup kami Terima kasih Bapak, sampaikan isi hatimu kepada jemaatmu di tempat ini Kami berdoa setiap orang yang streaming pada hari ini, biar mereka mendapatkan yang dinamakan apa yang kau jatahkan buat kami pada hari ini Terima kasih Bapak, kami percaya engkau mendengar doa kami Kami mau mempersilahkan engkau Tuhan Roh Kudus, bekerja dengan kuat kuasamu Dengan kuat kuasamu yang tidak terbatas di dalam nama Tuhan Yesus Amin Silahkan duduk saudara Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara dalam acara Bahtera hari ini Saudara, waktu saya mendapatkan tema ini Temanya benar-benar wow banget Karena dikatakan unlimited Wah, segala sesuatu kalau namanya enggak ada batasnya itu Merasakan wow, apa yang dinamakan dengan unlimited blessing Blessingnya enggak ada batasnya Itu luar biasa Tapi saya laku mikir Tuhan Ini yang mau disampaikan ini apa Dan maksudmu apa Kok tema ini diberikan Unlimited blessing Saya mulai berdoa dan Tuhan katakan Dan tepat ditegukan dengan nubuatan-nubuatan yang tadi saya dengar Tuhan mengatakan Nah, sebetulnya Dalam akhir jaman ini Lawatan terakhir Putaran terakhir ini Ini yang Tuhan mau berikan Kepada Indonesia Dan sampai di luar negeri Tuhan itu pengennya Ini pencurahan besar-besaran Ini yang dinamakan hujan awal dan hujan akhir Sudara, pencurahan hujan awal dan hujan akhir Adalah pencurahan besar-besaran Inilah yang dinamakan unlimited blessing Sudara saat saya mulai mengatakan Oh Tuhan, terima kasih Terima kasih Oleh karena itu saudara Seringkali Kalau saudara lihat temanya yang begitu wow Jalan pikiran 90% manusia di dalam dunia ini Apa sih? Buat diriku Buat diriku Tuhan berkati saya Berkati saya Berkati keluarga saya Berkati usaha saya Berkati pekerjaan saya Unlimited blessing Jujur saudara Semua terbuka di hadapan Tuhan Saudara saya mau sampaikan Kalau sampai saudara berpikir seperti itu Seperti yang tadi Dilihat dalam penglihatan Kita semua pada saat tadi Sedang ada di ruang doa Di lantai 4 Lalu ada nabi-nabi Yang mendapatkan suatu penglihatan Hampir sama penglihatannya Dikatakan Ada Raja Wali Ada singa ya Itu Tidak ada pada habitatnya Raja Walinya di kerangkeng Singanya di kerangkeng Sampai hanya terbatas Pada kerangkengnya saja Terus ada di situ Lama-lama lemah Karena Cara berpikirnya Hanya sampai terbatas Di situ saja Lalu beberapa penglihatan Tapi satu hal yang Sama dengan penglihatan itu Tentang bantera Dan juga penglihatan tentang Semua ada Di dalam tembok Tembok itu bicara tentang Pembatasan Memang kita tahu saat ini Kita banyak dibatasi dengan segala sesuatu Peraturan dan saudara Enggak bebas karena Mesti pakai masker dan sebagainya Tetapi sebetulnya yang dimaksud Pembatasan itu Cara berpikir kita Kalau mendapatkan sesuatu Itu selalu berfokus Kepada diri sendiri Dikatakan bahwa Raja Wali ini Lama-lama Mengasihani diri sendiri Jadi lama-lama Menjadi lemah Disebabkan karena apa Karena selalu berfokus Dan beroriental Berorientasi Hanya kepada Fokus kepada diri sendiri Kepada gerejanya Kepada keluarganya Kepada pribadinya Dan pada saat Penglihatan tadi dikatakan Tiba-tiba Sinar atau apa tadi ya Ada sinar yang terang Membongkar balikan Membongkar balikan Itu yang dimana Namakan kerangkeng-kerangkeng itu Sampai membuat Raja Wali itu keluar Dan singa itu keluar Dan dia mencari Akan destininya Ceritanya itu kalau Istilah Bahterakan Mencapai destininya Sampai tahu persis Apa yang harus dilakukan Saya berdoa Biarlah Sore hari ini Mindset saudara Dihabuskan Kalau saudara melihat Apa yang dikatakan Unlimited blessing Bukan untuk Pribadi kita Masing-masing Amin Ayo pikiran kita Dirubah Jangan mikirkan diri sendiri Itu terlalu sempit Saudara Terlalu sempit Tetapi kalau Tuhan Katakan Ini Bukan sekedar Bukan sekedar Untuk saudara Saja Tapi yang Tuhan mau Punya skop yang Sangat luas Raja Wali Raja Wali Singa-singa Tidak hanya sampai Di kerangkeng saja Itu terlalu Amat sempit Yang Tuhan mau adalah Keluar engkau Ada suatu sinar Yang luar biasa Singa itu keluar Kekuatannya kembali Kekuatannya kembali Yang membuat singa itu keluar Dan masuk ke hutan Masuk ke tempat-tempat Di mana habitatnya Saudara Dan saya harus tahu Tentang panggilannya Saudara harus tahu Sebenarnya Aku ini apa Jangan sampai Terorientasi Hanya sampai Di batas Di mana Saudara berada Saat ini Saya bersyukur Sekali kepada Tuhan Pada saat Saya mendapatkan Ferman ini Berhari-hari Saya berkumul Tuhan Sebenarnya Apa yang Kau mau Kok sangat Wow Cara berpikirnya Kita semua Apa sih Saudara datang Di tempat ini Otomasi Untung Itu saya Saya nanti pulang Dari Sekinah Nanti berkatnya Berkelimpahan Dan sebagainya Sampai unlimited Itu Nantinya Saya tahu Kalau berkat itu Untuk Indonesia Lawatan terjadi Besar-besaran Di Indonesia Bahkan Sampai Di luar negeri Sampai Mendunia Saudara Otomatis Saudara itu akan Kebagian lah Pasti Ya Karena Ferman Tuhan Mengatakan Kalau negaramu Diberkati Kamu pun akan Merasakan Diberkati Amin Kalau ekspor Import itu akan Benar-benar Jalan Itu semuanya Itu akan Saudara Dan saya akan Dapatkan Tapi yang Tuhan Mau Mindset kamu Harus dirubah Pada sore hari ini Amin Nah Sekarang Adalah begini Apa yang harus Kita lakukan Untuk supaya Unlimited Blessing Bisa terjadi Buat Indonesia Apa yang harus Dilakukan Tugas kita Apa Raja Wali Singa-singa Yang sudah Tidak mengaum Lagi Pada saat Dia dilepaskan Mendapat Kekuatan Baru Dia mengaum Lagi Mencari Mangsa Seperti Singa Yehuda Mengambil Mangsa itu Dibawa ke atas Dan dia mengaum Mengatakan Kemenangan Ada di pihak kami Amin Raja Wali mulai Dianya Melihat di atas Dia melihat Mangsa-mangsa Yang bisa Disabar Dan begitu Dia lihat Dia sambar itu Dan dibawa Kesarangnya Itu yang Tuhan Mau Sabar Dengan lawatan Yang Tuhan Inginkan Sekarang apa Yang harus kita Lakukan Bagian kita Apa Raja Wali Raja Wali Yang hari ini Akan dilepaskan Singa-singa Yang akan dilepaskan Saudara kita Akan baca Bersama-sama Ini yang Tuhan inginkan Yaitu Amsal Fatsal Yang pertama Ayat yang kedua Masmur Masmur satu Ayat yang kedua Yang pertama Firman Tuhan Itu Harus Menjadi Kesukaan Kita Ini yang pertama Apa yang Bisa Saudara Dan saya Lakukan Supaya Unlimited Blessing Ini Terjadi Di Indonesia Sampai Di dunia Ini Yang pertama Kali Pertobatan Dari dalam Kita Katakan Tuhan Cintaku Kepadamu Harus Kembali Cinta Yang Mula-mula Yang Dikatakan Firman Tuhan Itu Harus Menjadi Kesukaan Jangan Firman Tuhan Itu Hanya Merupakan Suatu Paksaan Saat-saat Ini Banyak Sekali Yang Menganjurkan Memberikan Sesuatu Ayo Baca Alkitab Minimal Satu hari Sepuluh Fasal Minimal Banyak Orang Yang Ikut Aku Mau Aku Mau Aku Mau Awal Pertama Kali Begitu Mereka Itu Antosias Satu hari Sepuluh Fasal Tetapi Lama-lama Utangnya Banyak Saudara Banyak Sekali Yang Utang Karena Itu Dalam Satu Grup Kadang-kadang Saya Lihat Ada Yang Utang 20 Berarti 20 Hari Dia Enggak Bayar Ada Yang Utang 15 Ada Yang Utang 5 Ada Yang Utang 3 Sebenarnya Itu Mereka Itu Kejar Target Tapi Tidak Merupakan Kesukaan Tetapi Kalau Ferman Itu Menjadi Kesukaan Itu Sama Dengan Seperti Hobi Kita Hobi Kita Begitu Kita Sampai Di Suatu Kota Kita Ingat Hobi Kita Apa Saudara Itu Saya Saya Ngomong Terus Terang Saat Saya Lewat Semarang Kok Enggak 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 Semarang Kalau Ketemang Enggak 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 Semarang Enggak Enggak Semarang Ada Ada Yang Nanya Mami Mau Merak Mati Moh Saya Bila Enggak Mau Hari Ini Enggak Mau Merak Mati Langsung Saya Aduh Karena Apa Kok Saya Senang Bulan Balik Itu Masa Nostalgia Saya Pada Waktu SMA Saya SMA Di Semarang Jadi Begitu Kalau Semarang Ingatnya Bukan Lumpia Ingatnya Itu Bulan Balik Saudara Pas Adar Yang Orang Semarang Saya Belang Eh Kamu Sudah Berangkat Belum Sudah Waduh Pikir Saya Sudah Berangkat Ada Apa Mami Pengen Bulan Balik Sep Aku Sudah Belikan Oh Kok Ngerti Aku Ngerti Kesukaan Mami Bulan Balik Sudah Tak Belikan Hatiku Berbunga Bunga Saudara Wah Pucuk Di Cinta Ulam Tiba Itu Kesukaan Saudara Kesukaan Jadi Sampai Mengharapkan Kalau Firman Itu Jadi Kesukaan Dalam Hidupmu Itu Menanti Nantikan Benar Benar Merupakan Kesukaan Firman Tuhan Katakan Begini Tetapi Yang Kesukaannya Ialah Torat Tuhan Kalau Saudara Dan Saya Ingin Yang Dinamakan Unlimited Blessing Jatuh Di Indonesia Dan Sampai Seluruh Dunia Yang Tuhan Rindukan Mulai Dari Kita Semuanya Mengasihi Sungguh Sungguh Merupakan Kesukaan Yang Sungguh Sungguh Dimana Firman Tuhan Menjadi Kesukaan Itu Terus Terus Kedua Apa Bukan Sekedar Kesukaan Tapi Dikatakan Merenungkan Firman Itu Siang Dan Malam Saudara Saat saya Kemaret Makan Bulam Baling Saudara Tak potong Tak makan Saya Bernostalgia Aku dulu Waktu SMA Suka makan Disini Dan Aku Belinya Itu Di Wah Bukan Gang Warung Yang Orang Suka Jual Apa Itu Gang Lombok Betul Pinter Itu Orang Semarang Eh Saya Mau Ngomong Jangan Sampai Nanti Kalau Saya Di Semarang Jangan Terlalu Banyak Saya Makan Pocoman Satu Tapi Itu Merupakan Merenungkan Saya Waktu itu Benar Benar Saya Benar Menikmati Sebenarnya Itu Yang Dinamakan Merenungkan Ferman Itu Siang Dan Malam Merenungkan Siang Dan Malam Tapi Saya Enggak Makan Bulang Balik Sampai Siang Malam Enggak Cuman Ini Satu Contoh Contoh Bahwa Ini Yang Dinamakan Merenungkan Mengunyah Benar Benar Menikmati Walaupun Sebetulnya Balang-baling Itu Bios Bios Tapi Enggak Tau Jadi Saya Mengatakan Kalau Sampai Kita Itu Ferman Setiap Ferman Yang Kita Itu Terima Kita Itu Merenungkan Itu Seperti Ngunyah Dikunyah Lagi Dikunyah Lagi Dikunyah Lagi Terus Apa Yang Engkau Inginkan Dengan Ferman Ini Ya Tuhan Apa Yang Harus Menjadi Bagian Ku Untuk Aku Lakukan Supaya Unlimited Blessing Ini Menjadi Lawatan Ini Terjadi Buat Indonesia Dan Sampai Ke Ujung Bumi Ini Lawatan Terakhir Sudara Ini Lawatan Terakhir Ini Putaran Terakhir Ini Hujan Awal Dan Hujan Akhir Akan Bersatu Itu Yang Tuhan Mau Lalu Apa Ferman Tuhan Mengatakan Dan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Artinya Seperti Pak Yusak Itu Ngomong Wislah Di Dalam Setiap Tingkah Lagu Di Dalam Setiap Pikiranmu Di Dalam Setiap Perbuatan Kita Perkataan Kita Selalu Didasari Dengan Ferman Tuhan Itu Sebenarnya Tuhan Rindukan Dalam Hidup Saudara Supaya Unlimited Blessing Terjadi Di Indonesia Dan Sampai Ke Ujung Bumi Tapi Bukan Sekedar Merenungkan Seperti Orang Lamun Tapi Melakukan Ferman Itu Ferman Dihidupi Sampai Ferman Jadi Daging Saudara Tidak Usah Menghafalkan Ferman Tetapi Kalau Saudara Merenungkan Dikunya Maka Itu Menjadi Makanan Dalam Hidup Saudara Dan Saya Saudara Menjadi Kuat Dan Saudara Bisa Bertumbuh Ini Adalah Awal Daripada Berkat Yang Berkelimpah Yang Blessing Itu Akan Turun Atas Indonesia Kalau Saudara Dan Saya Melakukan Itu Menjadi Pelaku Ferman Prakteknya Gimana Tuhan Katakan Pergilah Jadikan Semua Bangsa Itu Muridku Ajarkan Mereka Baptiskan Mereka Ini Amanat Agung Cuma Oh ya Oh ya Airus Melakukan Dihidupi Dijalankan Saya Yakin Mulai Dari Desa Desa Mulai Dari Lereng Lereng Gunung Terus Maju Terus Maju Terus Maju Sampai Semua Rencana Tuhan Jadi Saya Bersyukur Beberapa Kota Itu Selalu Melakukan Doling Bukan Hanya Di Ma'anaim Di Kota Kota Lain Saya Yakin Semua Doling Itu Sangat Bagus Tapi Jangan Sebatas Itu Saja Masih Banyak Yang Harus Dikerjakan Dan Saya Yakin Akan Terjadi Dalam Putaran Terakhir Ini Semua Rencana Tuhan Akan Jadi Keluar Yang Namanya Raja Wali Raja Wali Dan Singa Yang Dikerangkeng Itu Hal Yang Ketiga Apa Yang Harus Dilakukan Saudara Belajarlah Membuat Tuhan Tersenyum Dan Suka Itu Sangat Luar Biasa Kalau Kita Bisa Membuat Akan Tuhan Itu Tersenyum Dan Menjadi Suka Dengan Kita Saudara Saya Seringkali Mencontohkan Dengan Cucu Saya Yang Nomor Dua Ini Itu Dia Itu Kalau Ngomong Saya Bisa Sampai Gini Terus Saya Bisa Ketawa Sendiri Kok Lucu Ya Dia Itu Dia Bisa Membuat Sesuatu Hal Yang Membuat Saya Bisa Tersenyum Dia Selalu Membuat Tingkah Laku Yang Membuat Saya Sampai Saudara Saya Mau Sampaikan Kalau Dia Minta Apa-apa Itu Sampai Saya Nggak Bisa Nolak Saudara Sungguh Sampai Suatu Saat Ngomong Begini Ke Hantu Sebetulnya Oma Mau Pergi Ke Indomaret Kamu Mau Beli Apa Tapi Mama Nggak Boleh Oh Kamu Mau Beli Apa Ya Mau Beli Jajan Boleh Nggak Oma Saya Tugas Sampai Ati Saya Bilang Sekarang Mama Dimana Mama Lagi Pergi Mamamu Pergi Aku Tak Ngomong Mamamu Ayo Pergi Saudara Ya Nggak Bisa Mamai Pergi Mau Pamit Sama Siapa Mamai Pergi Bapai Pergi Dia Masuk Ke Kamar Saya Tapi Mamah Mungkin Nggak Boleh Kamu Beli Es Krim Iya Nggak Mau Beli Es Krim Jadi Mau Beli Roti Oke Yuk Pergi Sama Oma Saya Sampai Nggak Bisa Menolak Itu Anak Asalkan Tahu Persis Dia Mau Beli Apa Kalau Beli Sesuatu Yang Mamanya Nggak Melarang Saya Juga Nggak Akan Beli Jangan Sampai Oma Oma Itu Bikin Membatalkan Peraturan Orang Anak Mamah Papanya Itu Juga Nggak Baik Saudara Tapi Kalau Bila Nggak Boleh Boleh Dasar Cuma Ke Indomaret Saja Tapi Asal Membeli Barang Yang Sebenarnya Tidak Membahayakan Anak Itu Dan Tidak Dilarang Oleh Orang Tuanya Saudara Saya Hanya Ingin Sampaikan Kalau Kita Itu Menyukakan Sampai Membuat Tuhan Tersenyum Minta Apa Sebenarnya Belum Waktunya Tapi Ya Wislah Tak Asih Amin Kalau Sampai Kita Merasakan Ini Covid Harus Terjadi Ini Malam Petakah Harus Terjadi Tapi Kalau Yang Minta Itu Orang Yang Bisa Menyukakan Hati Tuhan Bisa Membuat Tuhan Tersenyum Wislah Tak Hindarkan Dulu Buat Tuhan Itu Perkara Sangat Kecil Karena Dia Adalah Pencipta Dan Berdaulat Atas Seluruh Dunia Ini Amin Tuhan Punya Seribu Satu Jalan Untuk Melakukan Segala Perkara Ini Oleh karena Itu Sesuatu Yang bakal Terjadi Itu Dikatakan Di dalam Ayat Yang ketiga Diumpamakan Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daunnya Dan Apa Saja Yang Diperbuatnya Berhasil Luar Biasa Apa Yang Diperbuat Itu Berhasil Semua Tidak Ada Yang Gagal Amin Tidak Ada Yang Gagal Karena Apa Semua Akan Berhasil Karena Apa Setiap Tindakan Setiap Perbuatan Setiap Pikiran Dan Setiap Perkataan Kita Itu Pas Di hatinya Tuhan Saya Percaya Saudara Amanat Agung Itu Tidak Sembarangan Kalau Dikatakan Pergilah Ya Pergi Apa yang Tuhan Mau Saya Percaya Bahwa Kalau Kita Menghidupi Firman Dan Menyukakan Apa yang Tuhan Mau Apapun Juga Dikatakan Seperti Pohon Yang Berbuah Di Tepi Aliran Air Amin Lalu Apalagi Berkatnya Ini secara Pribadi Dan Juga Secara Umum Amsal 3 Ayat Yang Ke 16 Umur Panjang Ada Di Tangan Kanannya Di Tangan Kirinya Kekayaan Dan Kehormatan Jalannya Adalah Jalan Yang Penuh Bahagia Siapa Siapa Di Antara Saudara Tidak Ingin Untuk Hidup Berbahagia Jalannya Adalah Jalan Yang Penuh Bahagia Segala Jalannya Sejahtera Semata Mata Ayat Yang Kedelapan Ia Menjadi Pohon Kehidupan Bagi Orang Yang Memegang Siapa Yang Berpegang Padanya Akan Disebut Berbahagia Saudara Hidup Kita Akan Dijamin Oleh Tuhan Umur Panjang Di Tangan Kiri Dan Di Tangan Kanannya Ada Kehormatan Ada Kekayaan Itu Semua Tuhan Sediakan Buat Saudara Dan Saya Jikalau Apa Yang Kita Lakukan Itu Menyenangkan Hati Dia Jadi Saya Berdoa Biarlah Tuhan Sendiri Yang Akan Menolong Saudara Dan Saya Dalam Kehidupan Di Dalam Dunia Ini Sampai Bisa Membuat Tuhan Tersenyum Sekarang Saya Mau Sampaikan Kepada Saudara Siapa Diantara Saudara Yang Mau Keluar Dari Kerangkeng Saudara Mau Keluar Dari Kerangkeng Kerangkeng Saudara Kita Akan Nyanyikan Hidupku Mengenapi Firman Hidupku Mengenapi Firman Nyanyikan Dengan Sekenap Hati Kerangkeng Sertai Tiap Laku Ya Tuhan Kau Bersamanku Di Dalam Ku Jadi Bukit Kau Besaranku Sekali lagi Katakan Tuhan Kami Mau Menyerahkan Mau Menyerahkan Kerangkeng Hidupku Sertai Sertai Siap Langkanku Kau Bersamanku Di Dalamku Jadi Bukit Kau Menyerahkan Ku Hidupku Berhenti Berhenti Sertai 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 Ia Berhenti Kau Bersamanku Di Dalamku Jadi Mungkin Kemesan Kau Bersamanku Begitu Berhenti 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 Sertai 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 Kau Bersamanku Di Dalamku Jadi Bukit Kembal Saranku Menyerahkan Kami Lebih Lagi Tuhan Buat Kami Menangkap Yang Sejati Buat Kami Menikmati Tuhan Unlimited Blessing Tapi Dengan Caramu Tuhan Terima 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 kasih Bapak Biar Ruhmu Menguasai kami Kami berkata Sekali lagi Bukan yang Daripada Manusia Bukan yang Daripada Pikiran Kami Tercipta Dalam hidup kami Berikan kami DNA Yang Baru Berikan kami Tuhan Yang Fresh Dari Tuhan Supaya hidup kami Jadi seperti yang Tuhan Mau Di dalam nama Yesus Berfirmanlah Ciptakan itu Dalam hidup kami Amen 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 Silahkan duduk Shalom Sudara Yesaya 42 Ayat Sudara ya Ayat yang ke delapan Sudara mari Sebenarnya saya ambil Bahasa Inggrisnya Sudara Sudara dia berkata gini Saya ini Tuhan Itu namaku Artinya begini Sudara ya Nama Itu membawa sifat Nama Jaminan kualitas Kalau sudara dengar Christian Ronaldo Itu namanya Pemain sepak bola Kalau dia main Dan kemudian jelek Berarti bukan Christian Ronaldo Betul gak Itu kualitas Itu jaminan Sudara Di Mahanaim Kami punya Kami tahulah Satu dengan yang lain Kekuatan masing-masing Sudara dan setiap kali Sudara Ada orang nih misalnya Ya kasih ke saya Ini Biasanya nih ya Lampung Mau bikin KKR Seratus Saya udah tau Gak mungkin Kalau Joshua yang bikin KKR Dia seratus itu gak mungkin Namanya Joshua Pasti seribu ke atas Sudara kalau kemudian Misalnya begini Ini pada mau ke bangsa-bangsa Sudara terus ada yang mau ke Pakistan Dan kemudian mereka bilang Bu Pakistan mau berangkat Saya bilang Siapa yang pegang Ibu Nita Saya udah senyum Saya bilang Berapa Yang mau dilawat Yang mau dibagiin makanan Yang mau dijamah Targetnya berapa Sudara saya sudah tau Yang namanya Bu Nita Gak akan biarkan Anak buahnya pergi Sudara Kalau anak buahnya Tidak punya rencana Dan tidak bisa menjamah Lebih dari 5 ribu Saya tau satu sama lain Nama Itu membawa jaminan Nama Membawa kualitas Nama Membawa Siapa Orang itu Dan hari ini Tuhan bilang I'm God Itu namaku Tapi Seberapa kita ini Bawa namanya Dan kalau kita mau terima Unlimited blessing Bisa gak kita berpikir Seperti namanya Tuhan Bisa gak kita bertindak Seperti namanya Tuhan Bisakah kita berkualitas Seperti namanya Atau jangan sebut namanya Karena kita bikin malu Bisa ngerti maksud saya Ada banyak orang bikin malu Tuhan Sudara kita sebut Kita punya Tuhan yang hebat Tapi kita bahkan takut Sudara Beberapa waktu yang lalu Sudara Ada orang sakit Covid Dan rumah sakit Sudah penuh Sudara jadi mereka Ditolak Dan dia coba Telepon Kepada 5 Sudara Pendeta Dan semua Tidak ada yang berani Mendoakan Apalagi Sudara Nolongin Gak berani Mendoakan aja Gak berani Sudara Saya juga heran Apa sih Salahnya Mendoakan Mungkin takut Kalau mati Disangka Tidak Jos Tapi hari itu Sudara dia tidak Telepon saya Tapi dia telepon Salah satu Sudara Dokter kami Sudara dan dokter kami Berkata Saya segera ke rumah Saya akan bawa infus Saya bawa obat Sudara dan orang ini Kaget Orang ini berkata Dokter aja Gak berani Suster Gak berani Kalian Mau datang Dan kami Berkata Ya Kami datang Sudara itu Satu keluarga Kena Sudara Satu keluarga Bukan cuma Satu orang Sudara dan tim Kami datang Cuma berdua Sudara dan kami Periksa Dan dia bilang Begini Kalian periksa Ya Kalian berani Masuk rumah kami Ya Kenapa tidak Kami punya Allah yang hidup Sudara dan kemudian Kami periksa Kami obatin Kami suntik Ya Kemudian kami kasih obat Sudara dan mereka nangis Sudara karena mereka Bahkan di rumah sakit Dokter pakai APD Meriksanya jauh-jauh Sudara Oke gimana perasaannya Kejalanya apa Sudara dan pada waktu kami Periksa Kami doakan Kami obati Sudara dalam tiga hari sembuh Karena apa Namanya Tuhan Namanya Yehovah Raffa Namanya Penyembuh Namanya Allah yang selalu Dan always Melakukan Mujicah Sudara tapi Apakah sudara Sudara hari-hari ini Menunjukkan Bahwa sudara Bawa nama Tuhan Sudara hari-hari ini Tuhan berkata Kepada kami Sudara Pergi ke bangsa-bangsa Sudara Bangsa-bangsa Sedang sangat Ketakutan Sudara Tidak ada Sudara Mereka Sudara yang berdiri Banyak sekali Yang tidak tahu Tentang penyembahan Tidak tahu Tentang perjanjian Tidak tahu Tentang peperangan Sudara Kalau sudara ada di Indonesia Dan Tuhan berikan Sangat banyak firman Saya berdoa Belajari itu Karena itu adalah Mutiara-mutiara Yang sangat berarti Sudara peperangan Perjanjian Sudara apa yang Tuhan Ajarkan Tentang doa Keliling Sudara itu Mutiara Yang sangat berarti Sudara dan akhirnya Beberapa dari kami Pergi Sekali lagi Namanya Tuhan Dan dia selalu Akan buat surprise Buat keajaiban Buat berkat Buat kedasyatan Karena namanya Tuhan Sudara mau dapat Unlimited Bawa nama itu Tapi berjalan Dengan nama itu Berlakunya Dengan nama itu Percaya Sudara ada kesaksiannya Yang ajaib Dari menantu saya Saya julukin dia Menantu sakti Namanya Kesia Verena Sudah bisa bayangkan ya Hari itu Dia dapat Ambil bagian Dubai Dan semua negara-negara Arab Sudara dan pada waktu Sebelum berangkat Dia bilang begini Sama saya Negara itu Mengandalkan uang Mamon Itu nama Tuhannya Kita Mengandalkan Tuhan Dan dia berkata Tuhan mau saya Naik ke tempat Paling tinggi Tuhan mau saya Masuk ke tempat Paling mahal Tapi Tuhan mau Kita tidak pakai uang Pakai nama Tuhan Sudara Beranikah Sudara Kalau Tuhan Bilang sama Sudara Jangan pakai nama lain Kalau pakai uang Itu dunia Tapi pakai nama aku Kalau hari ini Tuhan bilang Jangan berharap Sama obat Itu nama lain Tapi berharap Sama aku Beranikah Sudara Sudara dan hari itu Sudara dia berangkat Sudara dan ada satu Menara yang sangat tinggi Sudara dan itu Tidak banyak orang Bisa masuk Tidak banyak Itu menara Sudara sangat tinggi Paling tinggi Sudara Setimur Tengah Dan orang berkata Tidak mungkin Kamu bisa masuk Sekali lagi pakai nama Tuhan Sudara tiba-tiba Ada seseorang Perempuan Dan Tuhan bilang Sapa dia Sudara ini Tidak kenal Tidak anggap B disapa Begitu disapa Orang ini bisa Sangat suka Sudara mau tahu Ternyata orang ini Yang punya apartemen Di tempat itu Sudara dan langsung Sudara tim kami Berempat Timnya Kesia Berempat Sudara diajak Ke paling atas Bahkan Sudara Dijamu Di private lounge Bebas makan Sepuasnya Namanya Tuhan Unlimited Blessing Tuhan bilang Sapa aja Sapa aja Dan kamu akan Melihat keajaiban Sudara yang kedua Tuhan Jadi mereka Sampai ke tempat Paling tinggi Mereka nyanyi Doling Sudara mereka Nyembah Disitu makan Sepuasnya Private lounge Semuanya dari mas Sudara yang kedua Mereka mau pergi Ketempat hotel Termahal Bintang tujuh Sudara dan Untuk masuk kesana Buat minum teh saja Satu orang Lima juta Kalau sudara Mau makan Satu orang Dua belas juta Sudara Sudara dan Sekali lagi Tuhan berkata Namaku Tuhan Sudara mau nikmati Unlimited Blessing Pakai namanya Jangan pakai Nama lain Nama lain Artinya uang Nama lain Bisa obat Nama lain Bisa Sudara Dengan orang Koneksi Tapi kita punya Tuhan Dan itu more than enough Itu lebih dari cukup Itu lebih dari cukup Namanya Tuhan Dia gak akan Buat yang Biasa-biasa Dia buat yang Ajaib Amin Sudara dan hari itu Tuhan bilang begini Pakai jubah Sudara Jadi mereka Pakai jubah Keseo pakai jubah Sudara ya Buat nari Semua pakai jubah Sudara Laki perempuan Semua pakai jubah Sejujurnya Karena bawanya berat Kami masih memilih Jubah yang agak sederhana Belum jubah yang Wow loh Sudara ya Masih jubah yang Agak sederhana Tapi kami pakai Tapi mereka berempat Pakai jubah Sudara turun dari mobil Begitu Lihat jubah mereka Sudara itu Mereka ketakutan Dijemput langsung Pakai mobil golf Gak boleh jalan Dan tidak ada yang Berani menyentuh mereka Sudara 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 Nanya aja enggak Tes termometer enggak Semua berkata Silahkan 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 Dan mereka Keliling semua hotel Tanpa uang Satu kali lagi Karena kita punya Tuhan Namanya Tuhan Namanya Tuhan Sudara hari-hari ini Yang Tuhan Sangat mau Dia berkata Jangan walk Walk with me Jalan Nikmati Saya mau tanya Kapan terakhir Sudara jalan Sama Tuhan Kapan terakhir Sudara menikmati Keajaiban Kapan terakhir Sudara melihat Yang tidak bisa Dibuat oleh manusia Dan sudara berkata Itu dia Just Only Him Itu dia Sudara hari-hari ini Di tengah pandemik Sudara Saya melihat Itu dia Itu dia Dan gak bisa Yang lain Sudara yang pertama Sudara Hari itu Tuhan bilang Nak buat KKR Saya bilang Buat KKR Di musim begini Dimana Tuhan bilang Pergi ke Pakan Baru Sudara di Pakan Baru itu Semua di lockdown Gak boleh buat KKR Tapi sekali lagi Kalau dia Mau Dia Tuhan Dia Tuhan Sudara Tiba-tiba Saya bilang Tuhan buat dimana Singkat cerita Tuhan Pertemukan Dengan satu orang Sudara bayangin Dia punya Hutan sawit Perkebunan sawit Sudara Dan dia punya 12 hektare Sudara Satu hektare Itu 10 ribu Ini 12 hektare Sudara Sudara Dan pada waktu dia dengar Saya mau kesana Dan saya pengen bikin KKR Dia bilang begini Bu Saya bikinin Hall Di tengah kelapa sawit Ibu mau teriak Mau nyanyi Mau apapun Tidak akan kedengeran Di tengah hutan Sudara dan ibu Mau berapa meter Persegi Karena hutan saya 12 hektare Satu hektare 10 ribu Sudara dan saya bilang Terserah seberapa Bapak Tapi saya mau cepat Karena waktu saya Tidak banyak Dia bilang Kasih saya Satu bulan Saya bangunin Sudara mau tau Dalam satu bulan Dia bangunin tempat Bisa muat 3 ribu Dan dalam satu bulan Saya KKR Dan pada waktu Saya sampai kesana Di tengah hutan Saya bilang Sama beberapa junior Eh Kalian harus kesana Karena itu tempat Oke banget Buat KKR Sasa kamu mau bikin KKR 3 ribu 10 ribu Santai Tidak akan kedengeran Di luar Tempat parkir luas Hutan Sudara Sudara ya Hutan Sudara Sudara gak akan Ada yang kelihatan Hutan Sekali lagi Sudara saya bilang Sama Bevis Pokoknya kalau junior Belum kesana Tidak seru banget Sudara Karena ini Benar-benar Tuhan buat Sudara dan itu Sudara saya sampai Wow Begitu saya sampai Sudara dan orangnya Bilang begini sama saya Bu Lebih ajaib lagi Satu hal Kalau ini masih Buatan manusia Saya memang Kerakat semuanya Sehingga dalam Dua minggu Dia buat Hall besar Di tengah-tengah Hutannya Sudara buat KKR Bisa nampung Sampai 3 ribu Sampai 10 ribu Sudara Tapi ini Buatan manusia Artinya Maksudnya Orang ini Memang tergerak Memang buat Tapi ada satu masalah Sudara Sudara tempat itu Hutan Namanya juga hutan Jauh dari pakan baru Sudara dan kalau Gak ada Tol Sudara itu Berliku-liku Sudara Bisa sampai 4-5 jam Dan dia bilang Saya cuma bilang Begini sama Tuhan Tuhan Komplit Kalau tolnya Dibuka Kalau tolnya Buka Itu benar-benar Tuhan Namanya Tuhan Dan gak ada Yang lain Sudara dan Tol itu Sudah 2 tahun Gak tahu Kenapa Gak selesai-selesai Dan gak Dibuka Dibuka Sudara dia bilang Begini sama saya Bu Tentukan saja Hari Ibu KKR Dan Ibu angkat Bu Bilang Ibu butuh Tol itu Sudara Kadang-kadang Ada orang Lebih beriman Dari saya Kadang-kadang Ada orang-orang Yang lebih Canggih Dan tahu Siapa Tuhannya Sudara Dan orang ini Saya ini kadang-kadang Sungkan Sungkan sama Tuhan Karena menurut saya Tuhan sudah beri Terlalu banyak Dalam hidup saya Buat saya Kalau saya harus Menempuh 4 jam 5 jam Dan saya masih Ngomel Itu kurang ajar Karena Tuhan Sudah beri Terlalu banyak Tuhan sudah beli Tiba-tiba Sudara gedung Di tengah hutan Sudara bisa bayangin ya Sudara buat saya Itu too much Itu terlalu baik Itu terlalu ajaib Masa masih Ngomel lagi Dan berkata Tuhan Jangan 4 jam Tolong buka Tolnya Sungkan saya Tapi orang ini berkata Dia Tuhan Enggak mungkin Dia ngomongnya begini lagi Sudara Enggak mungkin Panglimanya datang Tol gak dibuka Saya pikir Kenapa dia lebih GR dari saya Ya Saya aja Sungkan Mintanya Akhirnya saya sebut Tanggal Saya tanggal sekian Berangkat Saya tanggal sekian KKR Semua di arrange Dan dia yang angkat Karena saya sungkan Dia angkat Cuma ngomong begini Tuhan Tanggal sekian Panglimamu Mau datang Dan Saya percaya Tol sudah dibuka Satu hari Sebelum saya sampai Tol itu dibuka Saya cuma butuh 45 menit Sampai tempat itu Saudara sejujurnya Saya cuma bisa nangis Saya bilang gini Tuhan Engkau terlalu baik Gak apa-apa Tuhan Aku jalan 4-5 jam Itu sangat-sangat muda Itu sangat-sangat muda Gak ada yang terlalu mahal Tapi ini bukan Cuma buat saya Ini buat setiap Saudara Apakah Tuhan Boleh berjalan Dan membuktikan Dia Tuhan Saudara ayatnya Berkata di dalam Bahasa Inggris Keren Saudara ya Dia bilang begini Saya gak buka Franchise Di tempat lain Saudara Kalau saudara Misalnya pergi Suatu restoran Enak banget Kadang-kadang ditulis disitu Tidak buka Di tempat lain Betul kan Artinya tempat lain Itu tiruan Dan gak akan asli Dan gak seenak itu Saudara dan ayat ini Jelas berkata Saya gak buka Franchise Buat kemuliaan Ada banyak Anak Tuhan Dia mau cari Kemuliaan Itu dia pikir Dengan dia dapat Duit banyak Enggak Itu bukan Franchise-nya Tuhan Sudara banyak Banyak orang Berkata Kalau saya Pintar Bukan Itu bukan Franchise-nya Tuhan Sudara dan hari ini Bahkan Kalau kita Mencoba Dengan cara Kita Tuhan bilang Nah aku gak Buka franchise Kalau hari ini Kita mau mengenal The true glory Kesejatian Kesejatian Tidak dengan Tidak dengan Tidak dengan liturgi kita Tidak dengan Agamawi kita Tidak dengan Rohani kita Tapi bisakah Tapi bisakah kita Berkata Tuhan Tidak ada yang lain Selain Aku Aku gak ada Yang ku ingini Aku cuma mau Jalan Aku mau Jalan Sama kau Sudara dan pada Waktu engkau Mau jalan Dengan Tuhan Walaupun mungkin Tahun ini Dia bawa kita Dalam masa-masa Yang gak gampang Maka padang gurun Akan jadi kebun Buah-buahan Maka Sudara yang namanya Batu Akan keluar Air Sudara bahkan Yang namanya Lautan Akan dia belah Buat sudara Tapi maukah Sudara Sekali lagi Jalan Sama Tuhan Kalau sudara Berkata Tuhan Aku mau Jalan sama Tuhan Tapi yang aman Dia gak bisa Tunjukkan Ketuhanannya Kalau sudara Berkata Saya mau Jalan sama Tuhan Asal dikasih Duit dulu Dia gak bisa Tunjukkan Ketuhanannya Kalau sudara Berkata Saya mau Jalan sama Tuhan Asal masuk Logika saya Dia gak bisa Tunjukkan Ketuhanannya Mau Mau Engkau Jalan sama Tuhan Walaupun Kita gak Pernah Mengerti Sebelum Saya lanjutkan Sudara Dia berkata Juga Jalan sama Tuhan 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 Sudara Ada banyak orang Tanpa sadar Hari-hari ini Lebih banyak Ngomong tentang Betapa Mengerikannya Covid Sudara Lagi Endorse Sudara Lagi Pamer Sudara Beberapa Beberapa orang Lebih sibuk Bicara Tentang Enaknya Mungkin Makanan Sudara Mungkin Hari-hari ini Lebih banyak Berjam-jam Mulut kita Ngomong Bahwa Hari-hari ini Kita butuh Duit Dan Sudara Sedang Endorse Sedang Pamer Sedang Ngomong Sudara Tentang Roh yang Lain Tuhan Yang Lain Yaitu Uang Tapi Hari ini Saya mau Berkata Sudara Maukah Kita Berkata Tuhan Enggak Penting Yang Lain Aku Mau Jalan Sama Engkau Ada Sebuah Lagu Lama Saya Cuma Mau Nyanyikan Ref Saya Berdoa Sudara Ngomong Sama Tuhan And He Walk With Me And He Talk With Me And He Walk With Me And He Talks With Me And He Calls Me I Am His Home Kita Ini Kepunya Anya And The And Pada Waktu Kita Sama Sama Tertawa Kita Menikmati Perjalanan As 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 Heaven Knows And He Walk With Me And He Walk With Me I Am His Buat kami bersuka lihat lawatannya sekali lagi Biar itu kami kepunyaanmu Bapak Dan kami punya sejuta kesaksian Tuhan mari jalan sekali lagi sama kami Jalan sekali lagi dengan Bahtera Mari bicara dan miliki kami lagi Kami tidak mau jadi milik uang, milik kerjaan, milik keluarga Tapi biarkan kami milikmu seutuhnya Buat kami menikmati lagi sukacita keajaiban Buat kita tertawa lagi melihat lawatan Buat kami tertawa lagi melihat keajaiban Dan kami lihat kemuliaan itu Dari tanganmu, dari hatimu sendiri Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus teruskan Tuhan Saudara kita lihat Dalam tahun ini Tuhan terus ngomong sama saya Supra natural Saudara Tuhan bilang supranatural Tahun ini bukan tahun yang muda Tahun ini saudara akan menghadapi begitu banyak ancaman Begitu banyak saudara kebutuhan Tetapi Tuhan berkata tahun ini Hadapi dengan jalan dengan dia Dan saudara harus lewati sebuah masa supranatural Saudara saya mau bacakan Ini keadaan tahun ini Matius 4 ayat 2 sampai 10 Terjemahan The Message Yesus mempersiapkan diri untuk menghadapi pencobaan Saudara ada banyak anak Tuhan gak siap untuk tahun ini Saudara siapkah saudara pada waktu Mungkin terjadi resesi Saya percaya kalau saudara jalan dengan Tuhan Maka resesi akan berubah jadi resepsi Saudara tadi Saudara tadi unlimited blessing Saudara saya percaya Saudara tahun ini mungkin pandemik belum selesai Tapi saudara adalah orang-orang Yang akan membawa nama Yehovah Rafah Bahkan bayanganmu akan menyembuhkan orang Saudara selama ini Kita berkata Tuhan kita mau supranatural Kita mau membangkitkan orang mati Saudara dan saya berdoa It's time Ini waktunya Ini saatnya Saudara coba mulai Bayangkan saudara Bahwa bayanganmu menyembuhkan orang Dan saudara geletakkan semua orang covid kiri kanan Dan saudara tinggal jalan dan mereka semua bangkit sembuh total Saudara bayangkan Ya sapu tangan saudara Ya sapu tangan saudara seperti zaman paulus Saudara dilewatkan dan semua sembuh Saudara bayangkan saudara Bahwa saudara mungkin cuma hajing Kalau Yesus meluda Kita mungkin kalau meluda gak berani Haging Haging kita menyembuhkan semua orang Saudara sekali lagi Kita waktunya Ini kita Tuhan bilang nak Ini adalah masamu Ini adalah laboratoriummu Ini tempat latihanmu Untuk berjalan supranatural Amen Saudara tetapi mari kita lihat Apa yang saudara hadapi Pertama Yesus saja mempersiapkan diri Persoalannya apakah saudara mempersiapkan diri Apakah saudara mempersiapkan diri Kalau sekali waktu saudara Saudara dilarang ibadah Bagaimana pilihan saudara Apakah saudara mempersiapkan diri Kalau sekali waktu Tiba-tiba tidak ada makanan Apakah saudara mempersiapkan diri Kalau ayat di dalam firman Tuhan Seribu rebah di kiri Sepuluh ribu di kanan Apakah saudara tetap berani keluar Apakah saudara mempersiapkan diri Saudara dan ayatnya berkata Akhirnya Yesus lapar Sangat lapar Datanglah si pencoba itu Mengambil keuntungan Saudara hari ini saya tidak tahu Apa yang akan terjadi di depan Tapi Tuhan berkata Sebagian anak-anak Tuhan akan sangat lapar Beberapakan sangat lapar cinta Sangat lapar pujian Sangat lapar mungkin saudara Bahkan yang ilahi Sangat lapar penyembahan Sangat lapar saudara duit Sangat lapar saudara mungkin Pacar Saya tidak tahu Dan begitu saudara sangat lapar Iblis akan mengambil Apa saudara Keuntungan Mari berjaga-jaga dengan hidupmu Jangan sampai saudara sangat lapar Karena pada saat saudara sangat lapar Banyak orang lupa Banyak orang menjadi beringas Banyak orang nabrak Banyak orang saudara Kehilangan akal sehat Tapi hari ini Saya mau berkata saudara Pada saat sangat lapar Dia bilang sama Tuhan Udahlah kamu ini anak Allah Kamu tinggal ngomong Batu jadi roti Selesai Tapi Yesus berkata Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari firman Yang keluar dari mulut Allah Saudara hari-hari ini Mari hidup dari firman Biarkan firman menyembuhkan Yang paling dalam dalam hidupmu Saya tidak tahu apa yang masih menjadi luka Apa yang menjadi kebutuhan Apa yang menjadi kelaparan Apa yang menjadi persoalan Apa yang menjadi saudara masalah Tapi saya berkata Biarkan firman Menyembuhkan dan mengerjakan itu Saya sangat percaya Tapi tidak banyak orang yang hidup Berjalan Bergantung Menangkap Mengejar Dan berani Ikuti remah Saudara Ada satu orang cerita sama saya Keren banget Saudara dia itu Benar-benar Kena dampak dari covid Sampai Saudara ya Rumahnya saja dijual Dan dia tidak punya rumah lagi Saudara dia kontrak Dan pada waktu dia kontrak Singkat cerita Dia ketemu saya Terus kemudian Saya berkata Berani tidak pak Jalan dengan Tuhan Pakai firman Pakai firman Dan dia bilang sama saya Bu Apa firman bisa menyelamatkan Istri saya Anak-anak saya Rumah saya Mobil saya Karena saya sudah kehilangan semuanya Saya bilang bisa Bisa Saya hidup dengan firman Lebih daripada 50 tahun Dan saya bilang Firman yang membuat Saya sembuh Firman yang membuat Hari ini Saya punya pelayanan Firman yang membuat Setiap kali Setiap detail Dari Mahanaim Saya melihat firman Yang menjadi Kenyataan Saudara dan dia pulang Dia bilang sama istrinya Saya tahu Keliatannya Ibu Iin kejam Tapi saya Mau pegang Firman itu Dia bilang sama istrinya Mari kita sepakat Kita tidak akan minta uang Kita tidak akan pinjem Dan kita akan tunggu firman itu Dan kita akan lihat Bagaimana firman itu Menjadi Kenyataan Saudara dan dia berdoa Sampai gak bisa makan Bayangin sampai gak bisa makan Sampai dia butuh 2-3 hari Puasa Gak bisa makan Saudara dan pada waktu hari ketiga Dia berdoa Menyembah Gak ada makanan Tuhan bilang begini Pergi ke pasar Ambil Barang buangan Yang nanti Aku perintahkan Kepadamu Saudara berangkatlah dia ke pasar Dan dia berkata Tuhan Serendah inikah Engkau bawa saya Sampai saya harus Makan sampah Tapi saya mau tetap Percaya Saya mau tetap Bersyukur Saudara sampai di pasar Dia lihat Santan itu diperas Saudara ya Kan sisanya Perasan itu Dibuang Tuhan bilang Ambil itu Buat makananmu Saudara dia bilang Sama orangnya yang punya santan Yang dia bilang Ini dibuang kan Sisanya Serundengnya Perasan itu loh Bekas perasan Dia bilang Iya dibuang Boleh gak Buat saya makan Sampai orangnya bilang begini Hah Kamu mau makan ini Iya Dia bilang Dia bilang Boleh bawa aja semua berapa Silahkan bawa Saudara dia bawa lah Saudara cukup banyak Saudara kemudian dia lewat Tukang daging Saudara ternyata Tukang daging Banyak dagingnya Tulang-tulangnya dibuang Saudara Saudara dan Tuhan bilang Bilang Kamu minta tulangnya Buat kamu makan Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan Keliatannya kejam Untuk melatih kita Apakah kita punya cukup iman Cukup ketaatan Kerendahan hati Hineni Dan saudara Mungkin Hati yang rela Hati yang mengucap syukur Saudara dan dia bilang Pak boleh gak pak Minta tulang Dia bilang buat apa Buat saya makan Saudara ya Boleh 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 Dibawain sekarung Dibawain sekarung Saudara dan Dia pulang Tuhan bilang Minta sama tukang bawang Kulitnya Saudara dia mintalah Beberapa lagi Minta sama ini Pokoknya semua sampah Dia bawa pulang Saudara dan Tuhan bilang Masukkan semua di oven Dia punya oven Saudara Saudara masukkan semua di oven Dan Tuhan bilang Tumbuk sekarang Kebetulan dia memang Bekas kerja Di satu pekerjaan Yang dia punya tumbukan Saudara Jadi dia tumbuk semuanya Setelah di oven Ditumbuk semua Digerengseng Saudara Dibumbuin Tuhan bilang makan Pada waktu dia makan Dia bilang gini Wih enak Kayak abon Ternyata Campuran kelapa Ya Tulang Kulitnya bawang Semua ternyata enak Saudara Saudara dan dia bilang Enak Tuhan bilang gini Sekarang bagiin Ke semua orang Saudara dia bagiin Ke teman-teman Tetangga Tetangganya Semua bilang enak Saudara singkat cerita Sampailah ke tukang Gemblong Dan tukang gemblong Bilang Enak banget Jadi buat Topping Gemblongnya Sampailah ke tukang Nasi uduk Dan nasi uduk Bilang enak Jadi toppingnya Saudara Singkat cerita Saudara Dia Mulai laku Orang pesen Dan karena orang pesen Orang bilang Tolong di cek Kandungannya Karena saudara Sampai Ekspor Saudara dan dia Akhirnya bawa ke Labotarium Di cek Dan orangnya Gak tau itu isinya Sampah semua Tapi orangnya Kaget Dia bilang Ini apa Sehat banget Kalsiumnya ada Saudara proteinnya Tinggi Saudara vitamin D-nya Saudara ya Dia bilang Lemaknya Kecil Tapi ini Semua sehat Katanya Wah saudara Dan dia pakai Hasil Labotarium Umumin Saudara hari ini Sehari 300 kilo Dia bikin Dari bahan itu Dan dalam Satu tahun Dia beli rumah Dia beli mobil Saudara dan dia bilang Bu Unlimited Spirit blessing Hanya hidup Dari apa Firman Tapi hari itu Dia bilang Seandainya Saya gak bisa Bersyukur Pada waktu Tuhan Rendahkan saya Pada waktu Tuhan bilang Ambil Sampah Dan bilang Buat kamu makan Dia berkata Kalau hari itu Saya gak Belajar Taat Kalau hari itu Saya menyerah Di hari mungkin Kedua pada waktu Saya gak bisa Makan dan puasa Maka ceritanya Akan berbeda Saudara Saya tidak tahu Apa yang sedang Saudara hadapi Tapi kenapa Banyak orang Tidak menikmati Kemenangan Kemenangan Menaikkan dagumu Tuhan banting Tuhan banting ke bawah Reaksinya I love you I love you I love you Dan itu membuat Dia sangat tinggi Tapi yang satu Pada waktu Dibanting ke bawah Reaksinya Aku marah Kecewa Berontak Percuma berdoa Dan Tuhan Dalam keadilannya Harus Membiarkan Engkau Ujian lagi Ujian lagi Ujian lagi Saudara kita Lihat yang kedua Saudara Pembuktian diri Matius 4 5-7 Kemudian Iblis Membawanya Ke kota suci Saudara Ini terjadi Di kota suci Jadi Jangan berpikir Saudara Ujian Tidak bisa terjadi Di dalam gereja Ujian Tidak terjadi Pada waktu Engkau Pelayanan Jangan Pernah berpikir Engkau Tidak bisa Kehilangan Tuhan Kalau Engkau Masih Ada Di dalam Pelayanan Saudara Saya Adalah Orang Yang melihat Ratusan Orang Kehilangan Tuhan Kehilangan Cinta Kehilangan Passion Di tengah Pelayanan Saya melihat Ratusan Mungkin Ribuan Orang Yang memulai Dengan roh Mengakhirinya Dengan daging Saya Lihat Ribuan Orang Yang memulai Saudara Dengan Cinta Mengakhirinya Saudara Dengan Kemunafikan Saya Melihat Ribuan Orang Yang Memulai Dengan Kerendan Hati Dan Kesejatian Dan Mengakhirinya Dengan Kesombongan Yang Menjijikan Tuhan Saya Saya Mau Berkata Batra Dimanapun Saudara Ada Yang Streaming Kau Bisa Kehilangan Tuhan Di Kota Suci Ada Iblis Di Tengah Pelayanan Ada Tantangan Jebakan Di Tengah Semua Yang Keliatannya Rohani Saudara Dan Ayatnya Berkata Dan Menempatkan Dia Di Bubungan Baik Allah Saya Anggap Ini Adalah Sebuah Puncak Atau Sebuah Saudara Reputasi Atau Sebuah Pencapaian Ada Banyak Orang Pada Waktu Kau Diangkat Tuhan Menjadi Pemimpin Kau Sudah Tidak Bisa Lagi Mendengar Teguran Pada Waktu Engkau Diangkat Tuhan Saudara Untuk Engkau Menjadi Orang Kaya Engkau Menganggap Orang Lain Semua Lebih Rendah Dari Engkau Saudara Pada Waktu Tuhan Angkat Engkau Mungkin Dengan Mujijat Mungkin Dengan Saudara Keajaiban Dan Saudara Mulai Menganggap Orang Lain Saudara Menjadi Lebih Rendah Hari Itu Saya Bertemu Saudara Bertemu Dengan Seorang Anak Saudara Ini Anak Kecil Saudara Dan Anak Ini Bilang Saudara Jadi Waktu Itu Saudara Saya Umumkan Ada Retret Dan Anak Ini Berumur 12 Saudara Dan Dia Ada Di Menado Saudara Tau Ya Kalau Mau Keluar Kota Kan Mesti Swap Atau Mesti Saudara Rapid Antigen Dan Sebagainya Saudara Jadi Saya Ngomong Sama Anak Ini Ayo Kalian Mau Ikut Retret Tapi Kalian Harus Sweb Saudara Dan Anak Ini Berkata Begini Sama Saya Kenapa Kalau Tuhan Mau Saya Bisa Berangkat Tanpa Sweb Saudara Dan Saya Bila Itu Peraturan Pemerintah Gak Apa-apa Itu Cuma Dimulut Gitu Gak Apa-apa Gampang Saya Bila Dia Bila Begini Saya Akan Berdoa Dan Saya Pasti Kutret Tapi Saya Tidak Akan Disweb Saudara Dan Saya Ini Pendeta Tapi Tidak Punya Iman Buat Buat Anak Ini Dan Saya Ngomong Begini Sama Dia Kamu Gak Bisa Berangkat Kalau Kamu Gak Disweb Dia Bisa Kalau Tuhan Mau Bisa Saudara Dan Ini Anak Umur 12 Tahun Saudara Dia Hadapin Sendiri Orang Sweb Yang Di Airport Dia Sweb Yang Di Airport Saudara Dan Dia Bilang Begini Agama Saya Dan Tuhan Saya Tidak Suka Saya Dicolok Solok Saudara Bisa Bayangin Gak Saudara Terus Anak Ini Saudara 10 Menit Kotbah Di Depan Orang Yang Mau Sweb Saudara Saudara Anak 12 Tahun Kotbah Pake Ayat Pake Segala Macam Dia Bila Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Kalau Kita Percaya Penyakit Semua Pergi Tuhan Saya Tuhan Penyembuh Sampai Orangnya Bilang Gini Nak Saya Negatif Saudara Dan Orangnya Ketawa Sesehat Kamu Pasti Negatif Ditulis Negatif Kita Punya Tuhan Yang Acai Saudara Dan Anak Ini Ngomong Sama Saya Dengan Wajah Senyum Bisa Kan Bu Ya Bilang Ibu Si Gak Beriman Saudara Kadang Kadang Kita Makin Tua Bukan Makin Beriman Jadi Jangan Pernah Berpikir Saudara Jadi Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Dan Saudara Tidak Bisa Kehilangan Iman Jangan Pernah Berpikir Bahwa Kita Tidak Bisa Belajar Dari Anak Anak Kecil Dari Mereka Yang Punya Ketulusan Punya Kesejatian Punya Cinta Punya Semua Saudara Yang Tuhan Berkata Seperti Tadi Ibu Nani Cucunya Selalu Menggetarkan Hatinya Dan Hari ini Saya bertanya Kapan Terakhir Tuhan Digetarkan Hatinya Oleh Kita Kapan Terakhir Tuhan Bila Nak Yang Seperti Ini Membuat Hatiku Tahan Nak Yang Seperti Ini Membuat Aku Turun Dan Melakukan Sesuatu Sudara Dan Dari Itu Yesus Bilang Sudara Iblis Bilang Tulis Ayo Loncat Loncat Kalau Kamu Anak Allah Loncat Nanti Malekat Pegangin Kamu Tapi Yesus Berkata Ada Tertulis Jangan Engkau Mencobai Tuhan Allah Sudara Ada Banyak Anak Tuhan Di Dalam Sini Goyang Sehingga Mereka Perlu Berkata Tuhan Kalau Engkau Baik Kasih Saya Jodoh Tuhan Kalau Engkau Baik Kenapa Aku Dibiarkan Ruki Tuhan Kalau Engkau Sayang Aku Kenapa Aku Harus Mengalami Dan Kehilangan Anak Sudara Itu Karena Engkau Goyang Kau Perlu Pembuktian Beberapa Orang Sudara Pelayanan Bukan Tuhan Membuktikan Bahwa Dirinya Lebih Baik Dari Orang Lain Sudara Hari Itu Saya Kebantar Kebang Hari Itu Sudara Saya Lupa Bulan September Atau Apa Kalau Engkau Ulang Tahun Mahanaim Dekat Ulang Tahun Mahanaim 9 November Sudara Saya Ngomong Ke Semua Saya Bilang Gini Buat Tuhan Jatuh Cinta Ibu Iin Yang Ngomong Ibu Iin Saya Buat Tuhan Jatuh Cinta Jadi Semua Harus Bikin Sesuatu Yang Membuat Tuhan Jatuh Cinta Ini Soal Engkau Dan Tuhan Dan Bukan Soal Siapa Siapa Sudara Saya Bilang Mahanaim Itu Ada Cuma Karena Cinta Mahanaim Ada Cuma Karena Sudara Cintanya Tuhan Sudara Kalau Sudara Tahu Lambangnya Mahanaim Itu Cuma Hati Besar Sudara Dan Ada Orang Tua Dan Anak Sudah Begitu Sudara Nggak Ada Mahkota Nggak Ada Papa Sudara Itu Lambang Asli Mahanaim Sudara Di Pemerintahan Lambangnya Seperti itu Dan Kalau Sudara Tanya Apa Hari itu Tuhan Cuma Bilang Nah Seperti yang Kau Mau Dan Kau Jawab Waktu Kau Umur 8 Tahun Hari Itu Umur 8 Tahun Tuhan Tanya Apa Yang Kau Mau Saya Nggak Tahu Bagaimana Saya Bisa Jawab Begini Biarkan Aku Selalu Ada Di Pusat Hatimu Biarkan Aku Selalu Ada Di Pusat Hatimu Dan Nggak Pernah Keluar Sudara Dan pada Waktu Saya Memulai Mahanaim Tuhan Tuhan Bilang Aku Cuma Punya Perjanjian Dengan Engkau Engkau Dan Semua Orang Yang Bersamamu Akan Aku Serat Untuk Selamanya Ada Di Pusat Hatiku Karena Itulah Lambang Kami Cuma Hati Yang Besar Itu Hatinya Dia Dan Kami Cuma Selalu Mau Ada Di Pusat Hatinya Karena Itu Pada Waktu Kami Ulang Tahun Saya Bilang Buat Buat Sesuatu Sudara Dan Hari Itu Saya Buat Nggak Mungkin Saya Suruh Orang Lain Buat Dan Saya Nggak Buat Sudara Saya Buat Di Bantar Gebang Sudara Tapi Arogannya Saya Saya Ambil Bantal Gebang Sudara Dan Saya Ambil 20 Juta Saya Langsung Bilang Begini Tolong Beliin Semako Saya Ambil Lagi 5 Juta Bikin Sound System Sudara Dan Hariha Ada Sembako Jelas Ada Sembako Ada Masa Betul Kan Gampang Banget Kan Saya Umumin Aja Pembagian Sembako Gratis Muasa Langsung Datang Sudara Ada Sound System Sudara Dan Saya Ada Disitu Tapi Sudara Mau Tahu Tuhan 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 Tetap Ada Kebaktian Tetap Saya Bersaksi Tetap Saya Mendoakan Orang Tetap Bagi Sembako Tetap Ada Puji-pujian Tetap Ada Tuhan Tetap Ada Setitik Hadirat Roh Kudus Tapi Tidak ada Hati Tuhan Dan Sudara Tuhan Bila Jelas Sama Saya Kamu Buat Cuma Untuk Membuktikan Diri Kamu Tidak Buat Dengan Air Mata Kamu Tidak Tangisi Jiwa-jiwa Kamu Berdoa Pun Tidak Untuk Keselamatan Mereka Kamu Cuma Bayar 20 Juta Untuk Sembako Dan Tuhan Bilang Semua Orang Bisa Buatin Tidak Ada Arti Nah Semua Bisa Terjebak Pembuktian Diri Hari Itu Saya Pulang Tuhan Bilang Nilai Mul Empat Itu Pun Udah Anugerah Dan Kemudian Saya Dengar Dari Bogor Sudara Dari Bogor Itu Orang-orang Sangat Sederhana Sangat Sederhana Sebagian Tukang Masak Sebagian Petani Sebagian Sudara Dia itu Guru TK Sudara Dan dia Bilang Begini Sama Saya Ibu Tolong Bantu Doa Cover Kami Mau Buat Hadiah Buat Tuhan Dan Ini Dari Hati Kami Kami Doa 24 Jam Tapi Di Puncaknya Jam 2 Malam Kami Akan Arak Tabut Jalan Kaki Keliling Kota Bokor Dan Setiap 6 Langkah Kami Akan Tersungkur Dan Nyanyi Satu Lagu Saudara Begitu Saya Dengar Lemas Saya Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Saya Tahu Ada Yang Sejati Keluar Dari Mereka Saya Tahu Hati Tuhan Berkata Nak Betapa Menjijikan Apa Yang Kau Buat Dan Betapa Emu Kau Harum Baunya Apa Yang Mereka Buat Saudara Dan Iblis Tidak Suka Itu Hujan Saudara Dan Mereka Berkata Sama Saya Ini Hujan Gede Kamu Akan Tetap Lakukan Dia Bila Ya Bu Masa Hujan Menghentikan Kami Ini Hujan Anugerah Tuhan Saya Nanya Bagaimana Hujan Bisa Anugerah Tuhan Kalau Tidak Hujan Pasti Banyak Polisi Banyak Orang Kita Bisa Ditangkep Bu Ini Hujan Gede Pasti Tidak Ada Orang Saudara Mereka Lakukan Itu Dua Jam Keliling Saudara Pusat Daripada Kota Bogor Dan Karena Hujan Gede Tidak Ada Satu Orang Pun Saudara Dan Mereka Lakukan Dengan Basah Kuyuk Ada Oma Usianya 80 Tahun Ikut Jalan Ada Anak Kecil Usianya 2 Tahun Ikut Jalan Saudara Dan Saya Cuma Bisa Menangis Aku Kehilangan Kesejatian Aku Kehilangan Cinta Di Tengah Aku Dinaikan Di Atas Hari Ini Saudara Berapa Banyak Dari Saudara Masih Punya Cinta Dan Melakukan Apapun Menggetarkan Tuhan Dan Bukan Cuma Pembuktian Diri Berapa Banyak Saudara Melewati Apapun Dan Saudara Tidak Usah Teriak Dan Berkata Kalau Engkau Tuhan Tolong Saya Kalau Tuhan Baik Buatlah Ini Kita Bukan Orang Yang Perlu Mencobai Tuhan Karena Kita Kenal Tuhan Kita Kita Melekat Dengan Tuhan Kita Kita Tahu Gak Ada Yang Jahat Dari Dia Semua Baik Semua Baik Dia Terlalu Baik Dan Dia Gak Akan Buat Salah Sepanjang Tahun Ini Apapun Terjadi Saya Mau Saudara Yakin Dia Tuhan Yang Sangat Menyintai Kita Saya Suka Lagu Yang Pak Agung Sering Nyanyikan Dia Terlalu Bijak Untuk Buat Kesalahan Saudara Dia Terlalu Baik Untuk Melakukan Kejahatan Nanti Di akhir Kita Akan Nyanyikan Lagu Ini Tahun Ini Mungkin Kita Harus Lewati Itu Tapi Percayalah Jangan Ragukan Tuhan Dan Jangan Coba Tuhan Saya Berdoa Tahun Ini Saudara Kan Berkata I Believe In Miracle I Believe In Miracle Saudara Kita Teruskan Saudara Yang Ketiga Saudara Iblis Akan Menyodorkan Apa Yang Paling Kita Ingin Selesaikan Saudara Hari Itu Yesus Pengen Datang Untuk Meng Take Over Dia Mau Ambil Seluruh Dunia Saudara Dia Mau Ambil Manusia Dia Ambil Dan Balikan Itu Kepada Bapak Dan Singkat Cerita Tuhan Bilang Sembah Sembah Sepertinya Tuhan Disodorkan Jalan Pintas Tapi Saya Berkata Dalam Hidup Ini Seringkali Gak Ada Jalan Pintas Saudara Ada Satu Jalan Yaitu Jalan Penyembahan Jalan Menyembah Tuhan Saudara Menyembah Itu Bukan Nyanyi Menyembah Itu Bukan Saudara Bahasa Roh Menyembah Pada Waktu Kau Taklukan Daging Tubuh Jiwa Keinginan Dan Biarkan Dia Take All Dari Seluruh Hidup Kita Menyembah Pada Waktu Seluruh Hatimu Teriak Untuk Berkata Tuhan Aku Tidak Suka Tapi Dia Bila Aku Suka Dan Dengan Segenap Cinta Kau Lari Kesitu Kau Peluk Yang Paling Kau Tidak Suka Itu Penyembahan 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 Pada Waktu Kau Sangat Sakit Dan Kau Memilih Untuk Mengucap Syukur Semakin Sakit Yang keluar Semakin Berkata I love you I love you I love you Itu Penyembahan Penyembahan Pada Waktu Saudara Saudara Tidak Punya Apa-apa Saudara Seorang Anak Dia Pengen Banget Nyembah Pengen Banget Main Kibon Dan Dia Gak Punya Apa-apa Dia Ambil Papan Dia Gambar Hitam Dan Putih Dan Setiap Pagi Dia Nyanyi Pake Papan Itu Saudara Kakaknya Yang Lihat Itu Dia Bilang Begini Dek Kita Memang Miskin Tapi Jangan Gila Dong Karena Setiap Pagi Saudara Dia Keluarkan Papan Itu Dan Dia Nyembah Nyanyi Pake Piano Yang Tidak Pernah Ada Suaranya Tapi Itulah Penyembahan Dan Saudara Anak itu Hari ini Disambar Tuhan Dengan Sebuah Kemampuan Main Keyboard Yang Orang Tidak Bisa Mengerti Kalau 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 Ditanya Dulu Kenapa Kamu Mainkan Lagu Itu Cord Itu Dia Bilang Aku Bahkan Gak Tau Ini Cord Apa Saudara Dia Bilang Cuma Di Telinga Saya Enak Dan Tangan Saya Mencet Itu Saudara Hari Itu Mahanaim Didatangin Saudara Doktor Saudara Lulusan Luar Negeri Piano Dan Waktu Dia Main Dia Bilang Taukah Kamu Yang Kamu Mainkan Itu Demis Berapa Apa Semua Yang Dia Bilang Cord Cord Yang Tersulit Dan Itu Hanya Dikuasai Oleh Master Master Bahkan Mereka Tidak Bisa Main Sebagus Kamu Dia Bilang Dari Mana Kamu Pemunyai Paduan Cord Cord Ini Dan Dia Bilang Aku Tidak Pernah Tahu Saya Tidak Pernah Punya Keyboard Saya Tidak Pernah Belajar Tapi Pada Waktu Saya Menyembah Setiap Pagi Dengan Papan Yang Digambar Dan Tidak Berbunyi Itulah Yang Naik Di Adapan Tuhan Saya Berdoa Saudara Mengerti Saya Tidak Kan Berpanjang Tapi Saya Mau Berkata Saudara Dia Twice To Be Mistaken Saudara Dan Hati Saya Saya Sangat Rindu Saudara Untuk Tahun Ini Saudara Dan Saya Berjalan Dalam Supranatural Untuk Tahun Ini Dalam Kondisi Apapun Jangan Pilih Jalan Pintas Tapi Pilih Saudara Untuk Menaikan Cinta Untuk Menaikan Penyembahan Untuk Menaikan Semua Yang Sejati Saudara Karena Ini Lagu-lagunya Pak Agung Saya Minta Sasa Untuk Mimpin Kita Dalam Doa Saudara Setiap Kali Saudara Lagu Ini Saya Minta Kita Sambung Yang Pertama Saudara Dia Twice To To Sambung Dengan I Believe In Miracle Saya Percaya Saudara Hari-hari Ini Hari-hari Ini Kita Akan Lihat Keajaiban Kita Akan Lihat Saudara Kemustahilan Akan Menjadi Kemenangan Demi Kemenangan Saudara Mari Nikmati Tuhan Saudara Kami Sedang Hari-hari Ini Menikmati Banyak Hal Saudara Joshua Baru Pulang Dari Kolombia Dan Harusnya Saudara 12 Hari Karantina Ada Waktu Dia Beli Tiket Langsung Diumumin Saudara Kolombia Lockdown Dan Kalau Masuk Kesana 12 Hari Karantina Saya Nanya Sama Dia Josh Kamu Percaya Kamu Mau Gimana Mundur Dia Bila Enggak Saya Mau Tetap Berangkat Saya Mau Jalan Sama Tuhan Saudara Dia Jalan Saudara Dan Dia Sampai Sana Saudara Dan Dia Lolos Gak Usah Karantina Saudara Karena Kita Punya Tuhan Yang Ajaib Kita Sedang Melihat Jutaan Saudara Orang Dimenangkan Saya Percaya Beberapa Teman Masih Ada Saudara Ini Mamuju Saudara Ada Begitu Banyak Kesaksian Tapi Saya Mau Berkata Hari Hari Ini Pegang Iman Pegang Cinta Pegang Penyembahan Pegang Pengabdian Dia Allah Yang Setia Mari Saya Mau Saudara Menikmati Saya Berkata Bukan Soal Saya Jangan Pernah Lihat Hamba Tuhan Jangan Pernah Endorse Siapapun Termasuk Hamba Tuhan Tapi Lihat Tuhan Dia Yang Tidak Pernah Gagal Dia Yang Tidak Pernah Saudara Bersalah Dia Tidak Pernah Salah Itu Saudara Yang Percaya Saudara Yang Mau Nikmati Yang Supranatural Mari Ekspresikan Cintamu Saudara Boleh Berlutut Boleh Berdiri Katakan He Is Too To Be Mistaken I Believe In Miracle Mari Sekali Lagi Saya Undang Semua Untuk Bangkit Berdiri Sama Sama Mari Nyanyikan Dengan Iman Dan Percaya Tuhan 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 Kami percaya Tuhan God is too good We are God So when we don't understand When you don't see His name When you can't resist Trust His heart Kali lagi Tuhan dari hatimu God is too good To be mistaken God is too good To be our God So when you don't understand When you don't see His name When we can't resist Trust His heart God is too good God is too good Who shall Tu Dessent Buat hari kami sekali lagi Bercaya dangan 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 da Strange Jujur We are God Suat sekali lagi iman kami pulang kepadamu Ya Tuhan Tapi percaya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Thank you, Lord The changing world Through God I've seen the lili I've seen the lili Of true I believe in miracles Ya Tuhan Mari sekali lagi Janyikan keluar dari hatimu Dengan iman Kami percaya Dengan supranaturamu ya Tuhan Karena kami melihat kucisaku dalam hidup kami Ya Tuhan MC2 Dengan supranaturamu ya Tuhan I've seen the lili I've seen the lili Just the same Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Katakanlah dengar iman Ya Tuhan Beri 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 Setiap kami. Dan hari ini sekali kami berkata. Jalan dengan kami ya Tuhan. Jalan dengan kami ya Tuhan. Maka kami percaya kami akan dibedakan. Dan kami akan diluputkan dari banyak hal. Dan kami percaya Tuhan. Hari ini ketika kami berjalan dengan engkau. We receive the miracles today. Dan kami percaya kami terima mujizatmu. Hari ini. Dan kami berkata tidak ada satupun dari kami. Yang memilih untuk meninggalkan engkau. Tapi day by day kami akan jalan dengan engkau. Dan kami akan melihat mujizatmu. Hari demi hari. Mujizatmu hari demi hari. Keajaiban itu yang akan terjadi. Maka kami percaya tahun ini akan menjadi tahun mujizat. Tahun sign and wonders akan terjadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang pecah sama-sama katakan. Amin. Tetap berdiri saudara. Kita akan berjamuan kudus sama-sama. Saudara yang dapat perjamuan bisa diambil, disiapkan. Kita akan metraikan apa yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Dalam perjamuan kudus ada sebuah covenant perjanjian yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa kita di dalam dia dan dia di dalam kita saudara. Dalam hari-hari ini gak ada cara lain. Kita mesti di dalam dia saudara. Sebab dia adalah tempat yang paling aman. Apapun yang kita kerjakan tidak ada yang aman hari-hari ini. Tapi kalau engkau dibungkus dengan kuasa Tuhan dan kita dalam dia. Dan dia di dalam kita. Itulah tempat yang paling aman. Sore hari ini kita mau sungguh-sungguh serius minta pada Tuhan. Ada sebuah perlindungan spesial. Ada covenant spesial. Yang dia berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan sembah Tuhan naikkan pujian. Oh the glory of your presence. Oh mulianya hadirat. Oh the glory. Oh the glory. All your presence. We are terror. We are terror. We give you reverence. We give you reverence. So I rise. So I rise. Selamat menikmati 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 Kehidupan galir Kehidupan galir Kehidupan galir Ya beri kehidupan Galir Galir live Live Soe Soe Kehidupan Kehidupan The life is in the blood Kehidupan dalam darahmu Tuhan Hidupkan kami kembali Semua roh kami yang sudah suam dan mati Tuhan Yang sudah beku hidup kembali Di dalam nama Yesus Semua yang beku yang mati dalam hidup kami Hidup kembali di dalam nama Yesus Bahkan semua rohani kami yang mati Hambusi lagi Tuhan Through your blood Through your blood Through your blood Terima kasih Tuhan Terima kasih Ini darahmu yang menguduskan Menyucikan mempetraikan kami Sebagai tanda milik muda setan Tidak bisa menyentuh kami Sebab tanda milik Kristus Dalam hidup kami Ada meterai darah Dalam hidup kami Yang membedakan kami Kami akan berjalan Dalam sign and wonder keajaiban Kami akan menaklukkan setan Di bawah kaki kami Kami buat mujizat Through your blood Lewat darahmu Terima kasih Bapak Terima kasih Dan kita akan minum bersama-sama Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Hira baka nama Shandarala baka nama The blood that Jesus shed for me The blood that Jesus shed for me Way back Way back at Calvary The blood that Jesus shed for me The blood that Jesus shed for me The blood that Jesus shed for me Way back at Calvary Way back at Calvary Way back at Calvary The blood that Jesus shed for me The blood that Jesus shed for me Were blood that Jesus shed for me In power For in the riches For in the riches To the highest mountain Terima kasih. 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 Sudah deklarasi kok bisa kena covid. Saya bilang ini berarti saudara tidak perhatikan ayatnya. Tolong tampilkan. Terima kasih. 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 firmannya disampaikan, Tuhan berkata pelajari sampai meremah, baru perkatakan. Terus ada lagi. Satu lagi. Ya, next. Ada lagi. Nah. Ada yang Tuhan Yesus. Nah, ini saudara. Tuhan Yesus meluputkan. Ada lagi. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus menyertai kami dalam kesesakan. Ini jadi bisa kena. Tapi Tuhan Yesus meluputkan. Dan akhirnya Bapak-Ibu memuliakan. Jadi kita gak boleh, saudara. Saya hari-hari ini, saya sudah bilang cemaat-cemaat ya. Anak saya Vincent, saya bilang, Pak coba value-nya Kong Yusak, Pak. Belajari. Tampilkan. Saudara, saya tidak mengutuskan beliau. Saya tahu beliau banyak kekurangan. Tapi saya mengingat masa-masa keemasan. Beliau bilang, paling sulit, paling sulit adalah memberi kertas putih kepada Tuhan. Tadi pada waktu saya kita doa di atas, ada pesan Tuhan, ada banyak singa di kerangkeng, burung burung raja wali kerangkeng dan tembok. Itu sebetulnya yang paling kuat itu di sini. Sulit sekali orang memberi kertas putih kepada Tuhan. Biasanya kalau datang kepada Tuhan, kata Kong Yusak dulu, itu sudah kasih warna. Ada orang, Tuhan, aku minta didoain, Tuhan aku ini jodohnya sampai, tapi sudah kasih warna dulu. Aku pengen kerja apa ya Tuhan? Sudah pengen dulu. Paling sulit itu kertas putih, kata beliau. Dan itu value. Saya tidak pernah tinggal satu rumah, saudara. Tapi dulu naik mobil dari Cerbon ke Tegal, waktu saya di Tegal, dari Tegal ke Getsemani, saya sering nyetir gantian, saudara. Dia bilang, kamu senang ngebit loh, yuk, coba kamu nyetir, enak enggak? Ini galen saya, gini ya, macam-macam saudara. Dan banyak saudara, apa namanya, saya eyel-eyelan saudara. Tapi beliau itu luar biasa, buat saya, saya enggak punya papi, tapi dia itu betul-betul kayak bapak saya. Saya ke persekutuan di Gatsu, saudara, membawa perempuan A, terus sebulan lagi perempuan yang lain, dia cuma geleng-geleng. Eh, dan kuepet, eh, dan kuepet. Tapi dia enggak menghakimi saya, dia bilang, kok digeping Tuhan, mesti, orang Tuhan itu bisa ngelain kamu kok. Wis coba, Tuhan bisa ngelain. Saudara itu menguatkan saya. Beliau itu bapak. Sampai Vincent bilang, Pak, coba value-nya kongyusan. Supaya di batera, munculkan lagi, sedikit-sedikit. jangan hilang sama sekali. Saya enggak mau lihat kekurangannya. Saya ngomong sudah. Waktu saya mengatakan, Om, Om ini sering kalau ngomong keceplosan. Di depan orang ngomong begini, itu kalau kedengeran enggak enak loh. Oh, oh no you bet. Beliau mau dinasihatin sudah. banyak berkat yang saya dapatkan. Saya banyak belajar. Dan hari ini yang saya mau sampaikan salah satu value-nya. Jadi pada waktu saya diundang kita pelayanan di HTE Desember, saya sudah diberikan mimpi. Mimpinya aneh sudah. Mimpinya itu saya naik mobil kron putih yang zaman dulu saya sama Pak Yusak. Saya punya. Dan itu mobil lagi berhenti di Uleri. Tapi enggak ada Pak Yusak. Tau-tau belok kanan. Saya bisa ngomong jam 11 malam itu kan gelap. Tuhan bilang belok. Saya bangun saudara. Saya sampai berdoa sampai berdoa. Dan saya menyampaikan satu kontus duit sembilan di Semarang. Yang mengagetkan saudara. 10 Desember malam saya diberi mimpi sama Tuhan. Tuhan bilang tidak mudah menggenapi satu kontus duit sembilan. Dan anehnya mimpi tiga hari berturut-turut saudara. 10, 11, 12, kalau enggak salah itu rebuh malam, kemis malam, karena minggu saya kotbahin. Tiga hari berturut-turut saudara. Saya pernah mimpi kalau mimpi malam saya terus bangun saya buang air kecil saya nyambung. itu berkali-kali tapi kali ini aneh. Tiga hari berturut-turut mimpi itu nyambung. Dan inti mimpi itu Tuhan berkata tidak semua bisa menikmati satu kontus duit sembilan. Kenapa saudara? Saya akan buktikan. Tunjukkan ayatnya dulu. Saudara, Alkitab berkata seperti tertulis apa yang tidak pernah dilihat mata. Enggak gampang kata Tuhan. Kalau kamu sudah terbiasa melihat sesuatu dan terus kamu melihat sesuatu yang tidak biasa itu enggak mudah. Tuhan bilang contoh Tuhan bilang waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saudara pernah baca Tuhan itu datang mau menakutin atau mau nolok. mereka tidak pernah lihat Yesus berjalan di atas air. Mereka hanya lihat Yesus berjalan di padang gurun. Begitu lihat hantu. Ini tidak mudah kata Tuhan. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Saudara Tuhan bilang kamu lihat Yusuf. Pada waktu dia dengar dia harus ambil istri. Maria dan ternyata Maria sudah mengandung. Itu tidak berat dia dengar. Hampir Yusuf menolak rencana Tuhan. Saudara Yusuf berniat untuk apa? Menceraikan. Jadi enggak mudah. Saya bilang oh saya kaget dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Saudara Alkitab berkata dalam bahasa Inggris ya Amplified Maria itu terkejut. Jiwanya itu sempat goncang pada waktu berkata kamu hamil dan itu roh kudus. Wanita itu perasaan. Enggak mudah sudah. Maka dari itu ini ayat mudah dihafalkan kata Tuhan. Padahal Tuhan berkata ini janji Tuhan. Bukan tahun ini yang minimal tiga tahun. Ini masa-masa ajaib. Alkitab berkata semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasih. Saudara mengasih. Mengasih enggak gampang. Pada waktu Tuhan dulu jujur waktu Ibu Linda bilang sama saya yang Tuhan bilang kasih cincin kawin. Saya langsung bilang wah ini ini enggak benar. Ini pasti bukan Tuhan. Saya ngomong gitu saudara. Kenapa saya bilang cincin kami itu kan perjanjian. Di cincin saya ada nama kamu dan sama saya. Saudara saya tabur. Hanya ya udahlah malamnya saya mimpi saya kaget. Tuhan bilang itu memang aku mau aku tabur. Saudara pendahara lihat loh itu cincinnya Pak Petus ditebus kembalikan. Saya bilang itu kan Tuhannya salah bukan Tuhan saya bilang gitu. Saudara waktu itu ingat ada hamba Tuhan namanya Ibu Indrika Utama. Dia kotbah belum di gereja ini masih lama. Lagi kotbah dia bilang disini intinya itu ada orang penting Tuhan suruh kasih cincinnya cincin kawin tapi hatinya tidak rela jadi dikembalikan lagi. So pusing cerita kio saudara banyak hal yang membuat saya berubah Tuhan itu movement sudah tapi barat seringkali kita membuat monument bukan movement begitu saudara mendapat sesuatu dari Tuhan ya hanya itu di luar itu sesat di luar itu roh yang bukan dari Tuhan dan ini yang membuat kita sulit menggenapi ayat ini kenapa dalam bahasa Yunani ada arti yang keempat yang belum pernah diizinkan masuk di hatimu kita lihat contoh next saudara ini kisah yang luar biasa Tuhan sampai saya dalam mimpi melihat ayat melihat tulisan ayat ini kisah rasul sembilan waktu saya baca saya kaget kalau saudara perhatikan dalam kisah ini sampai ayat yang delapan supaya cepat terus terus sampai delapan ini ada empat hal tadi Tuhan bilang kamu lihat ada empat hal yang pertama yang belum pernah dilihat oleh Paulus dulu namanya bukan Paulus siapa Bapak Ibu Saulus dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ini pengalaman yang belum pernah dialami oleh Paulus kalau dia lihat sinar matahari lihatlah dari arah mana depan kanan kiri tapi belum pernah dia melihat sinar memancar mengelilingi artinya apa dia nengok ke kanan nengok ke kiri nengok ke belakang semuanya sinar saudara dalam hidup kita tidak mudah saya percaya ini tahun-tahun yang ajaib saya percaya ini tahun-tahun yang luar biasa saya percaya janji Tuhan ya dan amin saudara pelajari Abraham Tuhan jelas ngomong serai anak yang kau kasih sudah dia mau bunuh Tuhan berkata jangan apa-apakan dia saudara kalau Abraham membuat monumen dalam hidupnya dia akan bunuh anak ini yang paling tidak mudah contoh kedua dalam ayat ini telinga ia rebah ke tanah dan kedengarlanlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus Saulus mengapakan kau mengani aku dia belum pernah telinganya belum pernah dengar berita seperti itu belum belum pernah dengar sama-sama Yusuf begitu dia lihat istrinya hamil dia tahu dia gak berbuat Alkitab ngomong dia berniat dengan diam-diam mencerahkan saudara Paulus tidak pernah mendengar ada suara berkata Saulus mengapa kau mengani aku dia bingung siapa yang dia aniaya contoh yang ketiga yang tidak pernah timbul di hari hati jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya siapa Bapak Ibu akulah Yesus yang dia kaget dia gak pernah mikir itu tidak pernah muncul di hati ini saya dikasih ayat ini di mimpi hari kedua kamu lihat saya belum kotbah di hari minggu kamu lihat Paulus tidak mudah maka dari itu saudara kalau saudara sudah punya patokan ini paling sulit Tuhan kalau kerja masih begini Tuhan kalau kerja masih begitu saudara waktu di saya cerita gak bisa lengkap waktu di melahir itu kalau dari arah Tegal itu belok kanan ke Temanggung lurus ke Temanggung saya lihat kebijaksanaan Pak Yusak dia ngomong pet mobilnya menggok kanan se baik jadi artinya kalau memang Tuhan suruh ke Temanggung ya kita ngikutin sama Tuhan kalau Tuhan bilang ternyata suruh apa namanya nginep di wuleri ya kita tinggal muter dia bilang itu mobil dimatiin ya nyala lagi saudara hanya lampunya apa Tuhan bilang ke Semarang ya kita gak tahu sampai saya ngomong om yang doa saja aku rahmelu-melu kenapa saudara karena di tembok saya di kerangkeng saya saya sudah punya pikiran Tuhan yang genah pasti cari hotel saya suruh nyetir ke Semarang juga takut karena waktu itu belum tahu mobil dua saudara bisa tabrakan ke Temanggung gelap gulita tahun 92 wuleri kita manggung gelap gulita saya takut nabrak pohon dan lain sebagainya sampai saya bilang om itu gelap wuleri terang kan Tuhan itu terang gak suka gelap saudara tahu beliau kasih ayat apa pengkot batu jujur 13 tolong tampilkan sebentar saya kaget saudara pada waktu beliau menyampaikan ini saya baca berkali-kali tapi tidak pernah tersingkat baca saudara 2-3 perhatikanlah pekerjaan Allah siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan saudara pengertian saudara Tuhan itu membengkokkan yang lurus atau yang yang bengkok diluruskan atau lurus dibengkokkan bengkok diluruskan tapi lihat jadi siapa tahu Tuhan bilang suruh terus ke temanggung gelap wah dalam akhirnya sesak sesak makanya saya bilang saya gak mau ikut ikutan silahkan on yang doa saya dalam hati yakin banget Tuhan pasti ngomong cari hotel saudara dia ngomong dalam pet Tuhan ngomong terus ke temanggung monggo nyetir saya bilang mau duduk depan aku ning buri pikiranku sudah naik tabrakan singkano Pak Yusak jahat saya karena buat saya saya waktu itu bahasa ibraninya bobat betul-betul saya gak bisa terima ini saya punya kerangkeng saya punya tembok yang kuat disini saya kaget saudara 10 Desember saya lupa waktu itu pokoknya sesudah dari acara HTE malam Tuhan bilang tidak mudah ya karena ini ya coba disambung lagi tadi yang tidak pernah diizinkan masuk ke dalam hati ini dalam bahasa Yunania yang keempat ini kita lihat buktinya sementara itu berkobar-kobar hati Saulus bukan untuk melayani Tuhan Yesus bukan untuk memberitakan Injil tapi apa Bapak Ibu mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar minta restu bayangin nama Yesus tidak pernah diizinkan masuk di hati sesuatu yang dari Tuhan tidak pernah diizinkan nah ini sebuah pengalaman ajaib untuk saya saudara saudara tahu saya apalagi punya trauma saya mau saksikan saudara bahwa orang di vaksin itu tidak menjamin saya saksikan makanya benar-benar soal semua percaya sama Tuhan saya waktu di kelas 3 SD satu kelas semua dicacar saudara banyak orang nangis saya gak mau nangis karena mantrinya kasarnya bukan tarik 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 semua nangis begitu saya ditarik saya ludahin itu mantrinya dan satu-satunya orang yang tidak dicacar saya sampai hari ini anak saya Grace pernah cacar ada orang tamu dari Wonosobo cuman dolan ketularan saya ketemu tiap hari sampai hari ini saya gak ketularan saya mau beritahu saudara jaminan kita itu cuman Tuhan semua tanya Tuhan orang tanya Papa itu gimana kamu tanya siapa saya berbicara saya tidak tertarik tapi silahkan kamu tanya Tuhan kamu Yesus hidup saudara saya punya pengalaman yang membuat saya belajar memberi kertas putih sama Tuhan saya anti dokter apalagi rumah sakit makanya yang sekolah apotekar Ibu Linda tapi yang hafal suplemen obat saya satu kali ada anak Tuhan jadi saya itu senang saya suplemen suplemen senang pokoknya menjaga saya pernah berasa pernah berasa tapi bukan berasa di fisik tapi ada sesuatu yang gak beres di jantung saya tapi saya gak tahu itu apa begitu papi saya meninggal jantung waduh saya kaget tapi saya terus jaga dengan suplemen saya gak mau ke dokter periksa no way buat saya periksa saya gak mau ada anak Tuhan dia bilang sama saya Pak ayo Pak DSA saudara yang gak gak tahu gak usah tahu lah DSA itu apa makanan jeroneabon itu dibersihkan otaknya gini-gini cerita macam-macam saya bilang sorry saya gak tertarik bapak gak keluar duit bapak enggak tertarik oh diambil darah oh ambil darah lagi tak idoni meneng saya bilang saya gak tertarik sekian lama lagi saudara ketemu dia bilang sama saya Pak saya kok tergerak ajak bapak ke sana saya tolak menang mata cerita singkat ketiga kali saya retreat di Sydney bersama orang ini orang ini bisa ngomong lagi lagi-lagi makan Pak ayo DSA dibersihkan supaya tidak ada kerak-kerak dia tiba-tiba gini saya bilang enggak-enggak sorry udahlah cerita yang lain aja cerita yang lain saya gak tertarik sudah bapak ibu tahu adik mamai saya pernah masuk rumah sakit saya bilang sama mami mami sorry ya saya gak mau lama di rumah sakit saya gak betah suasana rumah sakit paling lama sudah setengah jam lebih saya bilang mami saya pulang anak kandung saya bilang mami bukan saya gak sayang mami tapi saya gak suka suasana rumah sakit dia saya ngomong doain mami ya supaya mami meninggalnya ulang tahun yo hangel lah saya bilang gitu bicaranya mati ulang tahun dia disuntik paling tapi saudara luar biasa mami saya meninggal ulang tahun setengah 12 malam adik saya sudah telepon dia bilang mami sudah hampir gak ada ya udah serahin saya bilang kita serahin tua tau-tau hidup lagi kuat lagi jam 6 pagi dia telepon sahabat dia akan coba mami kangen ya sama adik saya lagi ya saya bilang lis teleponin habis telepon meninggal 6 Maret 5 Maret dia belum meninggal 6 Maret dia meninggal pas ulang tahun nah saudara buat mami saya saja saya begitu saya sangat tidak betah saudara apa yang terjadi saya mandi karena waktu itu musim dingin saya mandi sore cuman sekali pada waktu mandi Tuhan itu bicara seperti Ngkong Yusak bicara memberi kertas putih jangan kamu menolak jangan kamu mengiakan saudara saudara kalau pernah dengar kotba Bapak Yusak dia berkata segala sesuatu hadapkan ke ke Tuhan ini bukan pengajaran sesat menurut saya ini pelajaran yang sangat bagus saudara jangan kasih warna kuning merah hijau jangan hadapkan saudara saya mandi bisa lama saya bisa ingat itu dan pada waktu shower Tuhan ngomong itu baik buat kamu aduh saya nangis saudara saya bilang Tuhan engkau tahu aku gak suka tapi karena engkau yang berfirman aku mau saudara saya dulu pernah tanya Bapak Yusak saya tuh jujur banyak hal yang argumentasi tapi beliau tahu saya ngeyelan tapi dia berkata kamu tuh mudah cepat berubah cepat bertobat itu keuntungan katanya nah selesai itu saya bilang sama orang itu aku mau dia kaget loh kok mendadak saya bilang pokoknya aku mau orang yang mau nolong seneng banget saudara cerita singkat saya ke tempat RSPAD saudara tahu itu janjinya sebelum saya datang ada anak buahnya dia datang supaya saya tenang saya datang dia belum datang saya sendirian waduh di rumah sakit aku bingung saudara ini mana sih karena saya kalau masuk rumah sakit langsung ke lokasi saudara gak pernah kemana ini pendaftaran apa kemana saya bingung saudara muter-muter sendiri saudara tekanan darah saya gak pernah naik naik sampai 200 lebih waktu di tekanan darah 200 lebih bawahnya 130 dia bilang loh pak tekanan darah tinggi enggak lu kenapa segini wah aku tahu stres saya saudara cerita singkat saudara pada waktu mulai di TSA wah itu masuk masuk di geledek itu saya bilang mau mau aku mau jalan saya bilang kan dari kamar pasti di geledek gitu ke ke tempat operasi wah itu rainak ditonton lu saudara geledek-geledek mau mau saya mau jalan saya mau jalan dia bilang pak gak bisa pak ini prosedur prosedur apa rumah sakit kok orang sehat kok saya bilang nanti baru di operasi ya pokoknya orangnya pak minta maaf minta maaf masuk saudara begitu di kateter semua dikerjain keluar saya lihat ibu linda kok rada kayak apa nutup-nutupi kayak ada sesuatu bisik-bisik saya bilang ada apa sih saya bilang dia ngomong istri saya bilang yang jantung kamu tadi waktu dibersihkan gak bisa dan penyempitan 95% sebenarnya pikir saya kaget saya bilang Tuhan bisa sembuhin saya saya ngomong tadi dokternya bilang suruh ke dokter jantung nah gak gak saya cukup tahu jantung saya 95% tapi saya tidak perlu di operasi saudara begitu kerasnya saudara lagi ngobrol tau-tau bulinda bernubuat tau-tau bahasa roh saya kaget terus Tuhan berfirman hambaku anakku aku yang mengatur semuanya aku memang mengutus orang ini nurutlah itu baik buat kamu nangis saya saya nangis bukan karena saya ke rumah sakit tidak sakit tapi karena saya mau belajar nurut sama Tuhan bulinda lagi ngobrol di samping saudara masuk pertama di rumah sakit saja saya tiduran di situ waduh gak enak aku pernah doain orang di rumah sakit cuma megang itu yang dinaikin itu loh besi itu sekarang saya tidur di situ waduh orang enak banget saudara apa yang terjadi Tuhan bilang itu baik buat kamu aku yang mengatur dan saudara pada waktu kami ke Singapura profesor mengambil semua data di RSPAD dia lihat saya dia periksa semua sebelum katheter cek ini cek itu cek itu semua tentang jantung dan ini dokter Jakarta ngawur kata dia gak mungkin bapak 90% mungkin ya ada tapi gak mungkin mungkin 50% gak mungkin 95% dia ngomong gitu saudara wah makin saya mantep begitu di katheter dokternya kaget dia sampai panggil istri saya dia panggil Victor dia panggil yang lain dia bilang ih betul suami saudara penyempitan jadi dia jelasin penyumbatan sama penyempitan itu beda saya gak sampai jelasin ini penyempitan 95% hanya tinggal 5% saudara dia waktu setelah saya selesai dia jelasin bapak tau pernah liat gak di tv di youtube orang lagi ngomong geledak pernah liat saudara itu karena penyempitan bukan penyumbatan dan pada waktu dia lihat saya dia jelasin ada jalur yang harusnya besar itu saya kecil saya makan gak ngawur saudara tapi dulu saya makannya ngawur nah itu nupuk dan itu membuat penyempitan nah ada jalur yang harusnya sempit saya lebar dia bilang ini genetik saya bersyukur 10 tahun yang lalu kira-kira 12 tahun yang lalu saya diberi mimpi ada kuburan Tionghoa kepala itu keluar ternyata itu papa saya dalam mimpi engkong yusak itu neken kepala papi saya kamu sudah mati kamu sudah mati diteken sampai masuk lagi dan saya bangun saya berdoa itu kutuk dan saya putusin kutuk saudara dengan saya putusin kutuk nenek moyang maka Tuhan beracara Tuhan memaksa kehendak yang ajaib saudara saya kaget selesai semuanya saya telepon adik tiri saya karena saya gak tau papi saya meninggal beberapa karena pada waktu itu kita namah Tuhan Pak Daniel ngomong kok ini papamu pernah mempersembahkan kamu di tempel kecil dan itu saya diingatkan Tuhan sudah dekat tegal itu ternyata saya baru ingat dulu papi saya waktu cerai kan saya marah cerai itu gak benar pokoknya papi gak tahu papi gak salah semua dua-duanya salah papi itu sayang sama kamu kamu tau gak papi ke tempat ini baru dia nyebutin papi bawa tiga foto papi persembahkan anak-anak papi buat dia adalah sesuatu kebaikan ngerti bapak ibu itu tempel kecil tempat penyeban berada saya bisa ingat semua saya datang ke lokasi saya putusin demi nama Tuhan Yesus dan Tuhan beracara saudara saya telepon adik saya papi meninggal umur berapa 58 tahun oh saya kaget saya cek saya pertama DSA itu 14 Oktober 2019 pas hari sukot dan pada waktu saya pasang ring 20 Oktober 2019 umur saya 58 ulang tahun saya Januari 18 pernikahan kami 26 kalau lewat 26 kalau Januari tahun depan umur saya 59 hampir saya dipotong destiny saya kalau saya sombong dan saya buat monument saya kepotong destiny dan begitu itu lewat saya kaget Tuhan terima kasih sekarang saya mengucap syukur saya kalau naik ke lantai 4 tidak ngos-ngosan seperti dulu saya jalan saya kemana saya semakin sehat saya tahu sampai saya perkatakan saya tidak mau mengalami kematian just panic tapi saya mau dirubah jadi tubuh kemuliaan dan diangkat diawan-awan saudara di masa pandemi jangan saudara bersyukur puji Tuhan aku tidak kena puji Tuhan aku kena tapi sembuh saudara jangan seperti itu apa yang saudara pikirkan selama pandemi engkau sudah berbuat apa untuk Tuhan saya bersyukur belum pernah kami alami seperti sekarang pembagian sebako yang belum pernah kami alami gelombang satu ratusan ribu gelombang kedua lebih sedikit saudara karena hanya untuk orang yang percaya Tuhan dan tidak lama lagi gelombang ketiga Yesaya 60 E7 pasti terjadi saudara saya melihat sesuatu yang luar biasa jadi saudara jangan berkata oh aku bersyukur aku lewat aku tidak bisa tampilin sebentar Tuhan berkata saya bilang Tuhan dalam mimpi gimana caranya Tuhan bilang pikiran mata telinga dan hati engkau harus urapi saya bersyukur malam ini minyak terbaru dari Sion masih kami simpen kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kema suci saudara perjanjian perjanjian lama kema suci berubah jadi baik Allah dalam perjanjian baru baik Allah itu siapa saudara dan saya segala yang ada di dalamnya demikian harus engkau mengeduskannya dengan segala perabotannya perabotannya apa pikiran mata panca indera telinga dan hati hari ini kita mau saudara betul-betul lepas dari kerangkeng dan tembok-tembok amin Bapak Ibu supaya kita bisa lihat hal-hal yang ajab dan tidak membatasi Tuhan apapun apa kata Tuhan coba bilang apapun apa kata Tuhan yang percaya katakan ini betul-betul bukan biasa orang sampai percaya Tuhan itu enggak mudah sebetulnya makanya di masa seperti ini saudara jangan diem dan kita bisa memfollow up luar biasa bukan dunia maya bukan dunia virtual ini betul-betul ketemu kita terus datang kita datang ini sesuatu yang luar biasa saudara kalau gempa bumi dari mana-mana datang tapi covid kalau saudara sama-sama takut seperti dunia itu mengerikan sekali bisa terus tampilkan ini luar biasa saya berharap ini membuat kita membuka hati banyak hal yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini amin Bapak Ibu I see the angels all brand blue stand by my side my wings become stronger dan I look up to the sky Jesus I'll be so under the sky I'll be so under the sky I'll be so under the sky fly with the holy sky I am the unstoppable I am the only one 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 from the night I will I see the angels all brand blue stand by my side my wings become stronger when I look up to the sky Jesus day higher than ever I will so by the angels fly with the holy spirit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton